Pasca temuan 32.000 dus atau sekitar 345.600 liter minyak goreng yang tersimpan rapi di dalam gudang CV Sinar Laut di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Wai Gubak, Kecamatan Panjang, Kota Bender Lampung, pada Selasa 22 Februari kemarin. Selanjutnya, Dinas Perindustria dan Perdagangan Lampung bersama pihak CV Sinar Laut sepakat untuk mendistribusikan minyak goreng tersebut per hari ini kepada masyarakat. Terpantal sudah ada dua wilayah yakni Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji yang telah mengambil minyak goreng yang nantinya akan didistribusikan melalui operasi pasar kepada masyarakat dengan harga 12.600 rupiah per kemasan berukuran 900 ml. Kepala Disperindak Lampung Elvira Umihani mengatakan bahwa setiap kabupaten kota di Lampung bisa mengambil minyak goreng minimal sebanyak seribu dus atau setara dengan 12.000 kemasan dengan ukuran 900 ml per kemasan. Jadi memang di Sinar Laut ini, setok ini, sudah dari 11 Februari ya, itu sudah dilaporkan ke Kemendak. Jadi datanya sudah masuk ke Kemendak, 356.000 liter. Jadi ini memang bukan ditimbun, tapi memang menunggu mekanismenya selesai. Nah itu ya, hari ini karena memang kemarin sudah selesai, jadi hari ini akan langsung didistribusi. Nah kebetulan ini Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji yang sudah siap hari ini untuk mengambil barangnya. Minimal seribu dus per kabupaten, kota, distribusi melalui operasi pasar. Sementara selaku Direktur Sivi Sinar Laut, Andre Wijaya, menegaskan bahwa ratusan ribu minyak goreng yang tersimpan di gudang miliknya ini bukan sengaja ditimbun, namun belum didistribusikan lantaran masih adanya kendala administrasi. Ia juga menyebut minyak goreng yang tersimpan di gudang Sivi Sinar Laut ini sudah ada sejak Januari 2022 lalu. Kendala administrasi yang dimaksud ialah semula Sivi Sinar Laut mendapatkan minyak goreng tersebut dengan harga Rp18.000 per liter, namun pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Atas selisih harga itulah, Sivi Sinar Laut telah dipertemukan dengan pihak eksportir yang akan membeli kembali minyak tersebut dengan harga Rp18.000 per liter, dan menjualnya kembali sesuai harga eceran tertinggi kepada pihak Sivi Sinar Laut, hingga bisa didistribusikan kepada masyarakat. Namun untuk merealisasikan hal itu, ada beberapa kendala administrasi yang harus dipenuhi, sehingga mengharuskan minyak goreng tersebut belum bisa disalurkan kepada masyarakat. Kemarin kan barang itu tersimpan di gudang hampir satu bulan. Itu kita sebenarnya sudah dipertemukan oleh eksportir yang ditunjuk oleh kemenda pusat untuk membeli, memfasilitasi suisi harga yang terjadi. Jadi eksportir itu membeli dengan harga standar, bukan harga HIT, harga standar Rp18.000 ya, lalu menjual kembali ke kami harga HIT. Lalu kami menjual kembali langsung ke konsumen, ke distributor dengan harga sama, HIT. Kita tidak mengambil untung sekali. Kendalanya ya, ada beberapa persyaratan admin yang harus kita penuhi. Itu yang kita jalankan. Kalau bisa, saya berharap dalam 1-2 hari sudah habis semua stoknya. Karena kalau saya, saya tidak ada yang untuk nahan. Kalau bisa, hari ini pun habis. Ditargetkan dalam 2 hari ke depan 32.000 dus atau sekitar 345.600 liter minyak goreng CV Sinar Laut ini bisa didistribusikan sepenuhnya ke seluruh daerah di Provinsi Lampung dan sejumlah mitra lainnya. Sembari CV Sinar Laut juga melakukan penyelesaian administrasi selisi harga yang sebelumnya menjadi kendala. Terima kasih telah menonton!